Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Puspita Sari Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan IPS kelas 4A Angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 19 05073 Di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran pameran Atau yang dikenal juga sebagai model gallery walk Model pembelajaran pameran merupakan suatu cara untuk menilai Dan mengingat apa yang telah dipelajari oleh siswa selama berlangsungnya pembelajaran Model pembelajaran pameran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa Untuk mendapatkan pengetahuan yang baru Serta dapat membantu siswa agar mereka mudah untuk mengingatnya Model ini dapat memotivasi keaktifan siswa dalam proses belajar Karena dalam pembelajarannya sendiri Model ini menuntut siswa agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif Serta agar mereka berani memberikan tanggapan, sanggahan, kritikan, saran, serta pertanyaan terhadap kelopok lain Kondisi ini membuat proses pembelajaran siswa menjadi menyenangkan Sehingga diharapkan tujuan pembelajarannya dapat tercapai Penggunaan model ini dapat mempermudah siswa dalam belajar Karena dalam pembelajarannya Model ini memberikan kesempatan kepada siswa Untuk menuangkan pengetahuan serta ide kreatifnya dalam suatu produk atau dalam suatu karya Selanjutnya, siswa juga dapat secara langsung melihat kekurangan yang ada pada produknya Dengan cara membandingkan produknya dengan produk dari kelompok lain Sehingga siswa diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada produknya Model pameran juga seringkali disebut sebagai model keliling kelompok Model ini memiliki tujuan agar masing-masing anggota kelompok Mendapatkan kesempatan untuk memberikan pendapat mereka Selain tujuan-tujuan tersebut Model pameran juga memiliki tujuan-tujuan yang lainnya Di antaranya M rating pengetahuan yang lainnya Nah itu tadi merupakan beberapa tujuan dari model pameran Selanjutnya, model pameran juga memiliki langkah-langkah dalam pengaplikasiannya Di antaranya Terima kasih telah menonton Nah barusan merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan model pameran Selanjutnya, model pameran ini juga memiliki kelebihan Di antaranya Terima kasih telah menonton Barusan merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran pameran Model pameran ini selain memiliki kelebihan, tentunya juga memiliki kekurangan Di antaranya Terima kasih telah menonton Nah itu tadi merupakan beberapa kekurangan Yang ada pada model pembelajaran pameran Selanjutnya, ini merupakan contoh penerapan model pembelajaran pameran dalam pembelajaran di kelas Dalam menggunakan model pembelajaran pameran Hal yang pertama dilakukan oleh guru yaitu membagi siswa ke dalam beberapa kelompok Selanjutnya, guru memberikan satu topik dan beberapa materi Serta bahan pendukung kepada setiap kelompok Setiap kelompok berdiskusi untuk membahas topik serta materi yang telah diberikan oleh guru Selanjutnya, materi yang telah didiskusikan dalam kelompok tersebut dituangkan ke dalam poster dengan sekreatif mungkin Di sini, setiap anggota kelompok harus berpartisipasi aktif dalam pembuatan poster Ketika waktu pembuatan poster telah habis Poster-poster tersebut harus sudah jadi dan akan dipamerkan di depan kelas Selanjutnya, sesi pameran pun dimulai Siswa akan diberi nomor 1, 2, dan 3 dalam kelompoknya Siswa yang mendapatkan nomor 1 akan bergabung dengan siswa kelompok lain yang mendapatkan nomor 1 Serta akan mengunjungi stand kelompok 1 Dan siswa yang mendapatkan nomor 2 akan mengunjungi stand kelompok 2 Serta siswa yang mendapatkan nomor 3 akan mengunjungi stand kelompok 3 Anggota kelompok tersebut akan menjelaskan mengenai topik serta materi yang ada di dalam poster ke anggota kelompok lain Serta anggota kelompok lain diharapkan mencatat informasi yang mereka dapatkan Selanjutnya, ketika guru mengatakan rolling Maka siswa akan mengunjungi stand berikutnya secara bergantian sampai seluruh stand telah dikunjungi oleh seluruh siswa Setelah semua kelompok selesai Sesi selanjutnya yaitu sesi feedback dari guru Untuk memberikan penguatan kepada seluruh kelompok tentang pelaksanaan pameran secara keseluruhan Barusan merupakan contoh penerapan model pembelajaran pameran dalam pembelajaran di kelas Teman-teman, barusan saya telah memaparkan tentang model pembelajaran pameran Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!